Oke teman-teman, nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman Nah ini ngebok nih teman-teman, kayaknya ada gaksi garis ya teman-teman Aduh, yuk, untuk grafiknya lumayan ya teman-teman Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fikrinaf76 Nah kali ini saya akan memainkan ya teman-teman Game Resident Evil 4 Remake ya teman-teman Versi Android, nah ini bukan official ya teman-teman Ini fun game, ada jelas tulisan ya teman-teman Fun game, maksudnya itu game ini dibuat oleh fans ya teman-teman Bukan asli developernya, kenapa? Karena ini game Resident Evil 4 yang remake itu rilisnya Kalau di perangkat mobile itu di iOS ya teman-teman Itupun iOS atau iPhone 15 Untuk iPhone 14 tau gue nggak bisa ya teman-teman Ya harus keluar duit banyak juga sih Tapi disini sudah ada ya teman-teman versi remake-nya Dan ini ukurannya hanya 400MB ya teman-teman Nah BTW ini gamenya dibuat kreditnya ya teman-teman Kreditnya itu dari channel RFL Tube ya teman-teman Kayaknya dia sih yang buat kayaknya sih ya teman-teman Oke disini kalian bisa sentuh aja ya teman-teman Touch to continue, klik Nah ini mantap loh teman-teman Untuk tampilan UI-nya lumayan lah Disini ada bacaan pemberitahuan juga ya teman-teman Ini hanyalah fun game Dan tidak sama seperti yang ada di original versinya Jika kamu mau memainkan versi original dari Capcom Tolok mohon beli di platform Steam, App Store dan PS Store Nah disini ada App Store berarti di iOS release ya teman-teman Seperti yang udah banyak kalian tau juga di iOS Bukan iOS itu teman-teman Di iPhone 15 itu release game-nya Oke nah disini ada option Oh ini gak bisa di klik ya teman-teman Oke ini ada kreditnya ya teman-teman Ini bisa kalian tengok kreditnya ini Paling bawah ya teman-teman Channel RFL Tube Oke disini kita start game aja ya teman-teman Oke teman-teman Nah ini kita sudah ada di dalam gamenya ya teman-teman Bisa kalian lihat ini ada karakter kita si Leon S. Kennedy Wah ini GG sih teman-teman grafiknya Kalian bisa lihat ini cahayanya ya teman-teman Wih perairannya ini kalian tengok teman-teman refleksi airnya Oke gak bisa kita ke belakang ya Wih tapi ini ngebak ya teman-teman Ya maklum lah wajar lah ya teman-teman Nah untuk di option-nya kita tengok dulu ya Nah disini ada low, medium, high Ini kalian sesuai saja settingannya dengan perangkat kalian Gairoskopnya Kalau HP kalian support Hidupin aja Kalau enggak kalian matikan Nah untuk FPS ini kalian sesuaikan dengan perangkat kalian juga Oke kita back ya Nah ini kita lanjut saja ya teman-teman Kedepan Aduh ini ngebak ya teman-teman Ya gak apa-apa lah Nah BTW ini mantep sih teman-teman Untuk environment ya Gila sih ini grafiknya lumayan sih ini teman-teman Wajar sih ini gamenya dibuat dari Andri Lenjin Dan kalau kalian mau ya teman-teman Game nya ini ada di grup gua ya teman-teman Kalau kalian mau Kalian bisa join grup gua gua Atau kalian bisa langsung mampir Saja ke channel Bang RFL2 Nanti saya akan kasih link channel ya teman-teman Oke ini kita lanjut ke depan ya teman-teman Disini ada apa ya teman-teman Ini apa ini co Apa ini Gak jelas nih co Apa ini Kayaknya rusak ya teman-teman Kayak di game Resident Evil Oke lah Ini kita jongkok ya teman-teman Untuk pergerakan fisik karakternya Main sih teman-teman Ini gak kaku Nah kalian lihat nih Wih gila sih ini teman-teman Mantap-mantap-mantap-mantap Ini gak kaku gerakannya co Kalian tengok lah nih Oke Kita masuk ya Apakah ada orang di rumah Anyone home Ada orang di rumah ini Oke ini ada cahaya matahari teman-teman Ya padahal malam sih di luar Oke ini kita telusuri aja ke dalam Kita buka ya Nah disini ada cutscene ya teman-teman Dari game Resident Evil 4 remake-nya langsung ya teman-teman Ya ini gak bisa di skip teman-teman Kita lihat aja ya cutscene ya Ah sorry to barge Oke Ya ceritanya ya sama sih teman-teman Kalian udah tau kan Rata-rata cerita Resident Evil 4 Ngenyelamati Bukan rata-rata sih ceritanya Ngenyelamati apa Si Ashley Udah langsung dibunuhnya aja cok Oh alah bukan kita yang bunuh Oke dapat kunci ya teman-teman Oh ini ada perapian ya Apakah ini bisa diapain Oh enggak ternyata Oh gue kira kita yang bunuh Ternyata udah mati langsung nih monster Nah zombie-nya ini Wow kalian lihat nih ya Ada ruangan buat tanah ini Cok kita masuk Wih Ini ada karsin juga ya Cuman kita klik dulu Wih Itu ada Mayat dari polisinya Bukal kita masuk Aduh cok ini Enggak bisa masuk nih Gimana caranya Jongkok lah Enggak bisa juga Ternyata Apakah bukan disini jalannya Oh ini padahal Kayaknya bisa dimasuki Ternyata Kayak ada pembatas gitu Wih Ini ada jalan keluar Sini Enggak bisa ya teman-teman Coba kita lari ya Oh bisa Eh ini kan karsin yang tadi Iya wajar teman-teman Game fanmade Tapi untuk environment Game-nya udah mantap Sini teman-teman Kayak pergerakan Grafis Udah GG Kalau dilanjuti Mantap sih teman-teman Kalau niat sih Soalnya Buat game fanmade Enggak mudah juga Oke lah teman-teman Sekian saja ya teman-teman Untuk reviewnya Ya soalnya ini Enggak ada jalan lagi Di depan ya Wajar lah Ini masih tahap awal Untuk game-nya Tapi untuk Environment Dan pergerakan ini Udah mantap teman-teman Oke lah Segini saja untuk Gameplay saya kali ini Dadah See you next time Game-nya Terima kasih.